Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Jadi banyak banget dari kalian yang request aku untuk upload studio vlog lagi Maka dari itu, hari ini aku mau kasih liat ke kalian studio vlog yang ketiga Semoga kalian suka videonya Pertama-tama disini aku mau siapin beberapa bonus dulu Karena yang sebelumnya udah pernah aku siapin itu udah pada abis Disini aku lagi potong-potong beberapa stiker Dan akan aku masukin ke dalam plastik yang sedikit kecil Untuk jumlahnya sendiri, disita plastik itu beda-beda Aku lebih mentingin ukurannya Jadi kalau yang stikernya besar-besar, pasti isinya lebih sedikit Sedangkan yang stikernya kecil-kecil, isinya lebih banyak Karena menurut aku, ini lebih adil dibandingkan kasih jumlah yang sama Selain stiker yang kecil-kecil, aku juga udah potong beberapa washi tape stiker Dan ini akan aku masukin ke dalam plastik bersama business card aku Untuk kalian yang udah pernah nonton studio vlog aku, kalian pasti tau kan kalau aku packingnya itu pakai amplop coklat Tapi akhir-akhir ini aku kepengen upgrade, jadi aku memutuskan untuk ganti kemasan ke box Dan disini aku akan stampelin boxnya pakai logo dari toko aku Karena ini di-stampelinnya manual, pasti setiap box ada bedanya Jadi kalau kalian yang mungkin suatu saat beli dari toko aku, aku minta pengertiannya ya Karena berhubung ini manual gak bakal sempurna Setelah selesai stampelin boxnya, disini aku juga akan buat tulisan Thank you for supporting our small business Dan sananya, ini akan aku tempel di dalam boxnya Dan nanti akan aku tulis nama dari customer aku, supaya kesannya lebih personal Ini udah aku tulisin semua, dan sekarang bagian belakangnya akan aku tampelin double tape Supaya kalau nanti saatnya packing, akan jauh lebih gampang Kemarin-kemarin itu, cetakan resin aku yang bentuknya hati rusak Jadi disini aku memutuskan untuk bikin sendiri Dan karena ini bisa bikin sendiri, aku memutuskan untuk buat bentuk yang baru Disini aku lagi siapin dulu tempat untuk cetakannya, supaya nanti hasilnya lebih rapi Kalau udah, aku akan masukin bentuk hatinya Dan supaya gak kena sidik jari, disini aku pakai sarung tangan Abis itu, aku akan ukur bahan cetakannya, yaitu silikon Dan disini, akan aku aduk-aduk sampai rata Kalau sudah rata, silikonnya bisa dituang deh Abis itu, akan aku tungguin sampai kering sekitar 6-8 jam Dan ini hasilnya Kalau udah kering, tinggal kita keluarin, dan cetakannya udah siap dipakai deh Supaya keliatan lebih rapi, bagian samping-sampingnya akan aku potong pakai gunting kecil Dan ini hasil akhirnya Selain itu, disini aku juga ada beli beberapa peralatan baru, dan juga hiasan-hiasan Di paket yang pertama, itu ada cetakan yang bentuknya kupu-kupu Menurut aku, ini cantik banget, dan nanti pasti bakal sering aku pakai deh Selain itu, aku juga ada beli puwarna loh Warna yang kali ini aku beli adalah warna hitam Dan terakhir, dari toko yang sama, aku ada beli mangkok silikon Nantinya, ini akan aku pakai untuk nyambur resin Lanjut, ke paket yang kedua Disini, aku ada beli banyak manik-manik untuk isian dari shaker aku Supaya keliatan lebih cantik Dan dari toko ini, aku dapat bonus gantungan kunci loh Ini manik-manik yang aku beli Cantik-cantik banget kan? Disini aku ada beli yang bentuknya kayak mutiara Ada juga yang kayak hati Yang ukurannya beda-beda, supaya nanti keliatan lebih menarik Selain itu, aku juga ada beli hiasan yang bentuk-bentuk kayak gini nih Dari toko ini, aku juga ada beli gold flakes dan hollow flakes Nantinya, bisa kalian beli juga di toko aku Untuk custom gantungan kuncinya Setelah ini, aku juga ada beli mutiara warna putih yang bentuknya macam-macam Dan terakhir, disini ada metal parts Hari ini, rencananya aku mau photoshoot untuk produk terbaru aku, yaitu kriptok Sebelumnya, udah pernah aku upload di Instagram dan juga di community aku Jadi disini, aku akan siapin dulu propertinya Yaitu ada piring dan juga beberapa manik-manik Aku juga akan nyusunin nih kriptoknya, supaya keliatan bagus Disini juga akan aku ubah-ubah manik-maniknya Supaya nggak keliatan membosankan Dan supaya aku juga bisa lihat versi mana yang paling bagus Untuk kalian yang buka bisnis juga Aku cukup yakin, kalian tuh pasti tau kan susahnya foto produk Karena kalau kita lihat secara langsung Itu tuh bentuknya bagus banget Tapi kadang kalau di foto, bisa jadi nggak sebagus aslinya Sedangkan, kalau orang-orang kan bisa lihatnya fotonya doang nih Jadi menurut aku, foto produk tuh sebenernya paling susah Disini aku juga ada foto kriptoknya sendiri-sendiri Yang ini tuh pake holoflakes Dan kalau kalian lihat disini, hasilnya cantik banget kan Selain itu, untuk yang ini Ada yang pake kupu-kupu dari cetakan yang barusan tadi aku beli Dan ini semua kriptok yang ready stock di toko aku Untuk kalian yang tertarik dan mungkin kepengen beli Bisa langsung check out di Shopee atau beli lewat Instagram ya Dua-duanya akan aku taruh linknya di bawah Nah, itu dia untuk video kali ini Semoga kalian suka dan semoga aja video ini bisa menginspirasi kalian Kalau gitu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye